Al-Fatihah 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 Itulah sebuah konspirasi. Untuk apa? Melemahkan umat Islam. Sehingga umat Islam tidak lagi punya pemimpin. Saat ini mau gak mau suka gak suka. Pemimpin umat Islam adalah siapa? Yang ada di dua satu dua. Itulah semuanya pemimpin umat Islam. Ada Habib Rizik di sana. Ada Aagim di sana. Ada Ustaz Arifin Ilham di sana. Ada Ustaz Yusuf Mansur di sana. Ada Ustaz Bakhtiar Nasir di sana. Sebagai ketua GNPF. Itu semua adalah pemimpin-pemimpin umat. Saat ini mereka pemimpinnya. Pemimpin umat Islam mereka. Betul sekali. Dikrimi organisasi. Satu persatu cobot. Satu persatu dirontokkan. Betul. Itu konspirasi abad ini. Minggu ini. Besok. Siapa lagi? Ayo wanita. Pernahkah kau dikonspirasikan oleh mahluk-mahluk di depanmu ini? Apa lagi? Konspirasi apa lagi? Ya? Itu makna konspirasi. Yang saya mau contoh dari sebuah konspirasi. Ini apa namanya? Powernya gak jalan. Tuh. GNBI. Jelas konspirasi. Tasnya gak masuk. Jelas betul. GNBI. GENBEL Indonesia. Jelas sebuah konspirasi. Bawa golok. Bawa balok. Berada di tengah-tengah lingkungan polisi. Gak disentuh. Gak ada apa-apain. Orang-orang FPI yang dikebukin. Yang tangannya patah. Gak di jenguk. Sekalinya GNBI di jenguk. Ya. Elah. Tunggu loh. Ya tunggu doang. Tadi wanita menyebut reklamasi. Betul. Betul. Sebuah. Apa namanya? Sebuah konspirasi. Untuk melemahkan umat. Ya. Untuk mengkerdilkan umat. Yang akhirnya nanti. Wallahualam. Siapa yang beli itu semua? Ya. Persis. Yang terjadi. Di Tibet. Tibet adalah sebuah negara merdeka. Sudara. Ada konspirasi Cina disana. Boleh tidak ngomong Cina? Boleh gak ngomong Cina? Siapa bilang itu Sarah? Emang lu Cina? Betul tidak? Bentang-bentang. Oh gak boleh ngomong Cina. Itu Sarah. Yeh. Negaranya sendiri sebut RRC. Republik rakyat. Cina. Gak jadi Republik rakyat Tionghoa. Enggak. Chinese food. Makanan. Cina. Gak bersebut makanan Tionghoa. Gak apa-apa sebut Cina. Jangan keseinggung. Ya. Chinese food. Tahu. Cina. Ada tahu Cina? Masa sebut tahu Tionghoa? Coba lo ke pasar. Ayu-ayu bilang. Yuk. Beli peti Tionghoa. Ya. Peti Cina. Peti Tionghoa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Tionghoa. Ya. Tionghoa elah. Ya. Gak ada begitu. Sebut. Gak usah ragu-ragu. Cina. Emang Cina. Ya. Gak rasis itu. Giriran Batak. Gak apa-apa. Sunda. Gak apa-apa. Jawa. Gak apa-apa. Arab. Gak apa-apa. Maluku lo. Gak apa-apa. Ambon lo gak apa-apa. Cina lo rasis. Ya. Kurang ajar. Emang lo Cina lo dibilang apa-apa. Sampai mana tadi? Oh iya. Sebuah konspirasi. Coba kita lihat aja. Buka mata anda lebar-lebar. Tibet. Dulu sebuah negara merdeka. Konspirasi. Dikasih uang. Dikasih bikin jalan. Bikin kereta. Bikin segalanya. Ternyata. Juga dikirim juga tenaga kerja. Lengah sedikit. Boom. Ternyata tenaga kerja itu ada tentara. Dan pet. Diambil Tibet. Dan sekarang tidak ada lagi sudara Tibet. Bahkan memimpin Tibet dalai lama. Dibuang. Tuh buang. Wow. Dasyat itu. Anak siapa itu? Sini. Keren itu. Ya. Dibuang. Buang. Itu yang bermasalah. Maknya itu. Maknya sering suruh anaknya. Buang gak? Buang gak? Buang gak? Jadi dia memori. Begitu saya bilang. Buang. Buang. Maknya itu yang masalah. Anak-anak kantor. Gua buang loh. Siapa? Semoga ibu kembali ke jalan yang benar ibu. Sudara sekalian yang dimuliakan Allah. Begitu juga sebuah negara yang bernama Zimbabwe. Konspirasinya kental sekali. Gelontorin duit. Gelontorin apapun. Semua. Apapun. Tiba-tiba apa? Tergadai itu negara oleh Cina. Karena gak sanggup bayar apapun. Akhirnya. Selesai. Kelar hidup loh. Alkisah. Anggola. Juga demikian. Bahkan lebih parahnya di Zimbabwe sekarang mata uangnya Yuan. Anggola juga demikian. Reklamasi di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi di Anggola? Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Digadai itu negara. Abis semuanya. Gak punya kebijakan lagi. Dan tidak punya kedaulatan lagi di Anggola. Hampir-hampir. Kita tidak punya kedaulatan. Hampir-hampir. Nanti saya cerita di mana. Yang terbaru apa? Kasus bandara tau? Tau? Yang update dong anak muda. Yang update dong. Kuala Namu. Kuala Namu. Sri Lanka. Cilangkap. Gagal paham gue. Itu dihutang itu. Dan jawabannya gampang sekali. We don't want your bandara. We just want our money. Dan lihat. Hutang kita kepada China. Siapa yang bayar? Elujok. Bukan elujok. Gue yang bayar. Kita yang bayar. Paham gak loh? Ente yang bayar. Kita semua yang bayar. Rakyat yang bayar. Dari mana yang dibayar itu? Dari pajak. Listrik naik. STNK naik. STNK naik. Pajak naik. Paham naik. Cabai naik. Untung menteri kita hebat. Cabai naik. Solusinya? Tanam cabai sendiri. Cabai naik. Hebat tidak? Menteri kita. Hebat. Luar biasa. STNK naik. Cetak sendiri. Itu hebat baru. Itu baru hebat. Gak ngerti saya. Bagaimana bisa cabai naik tanam sendiri? Kan lama. Baru berbuah gitu kan? Lagian paling dua pohon gitu bisa tanam. Habis petik dua hari habis. Mau cabai lagi ntar nunggu. Bulan depan baru nunggu lagi. Solusi apa itu? Listrik naik. Nyantol sendiri dong. Gak usah ada lu deh sekalian gitu kan. Betul. Itu sebuah konspirasi yang dahsyat sekali. Ada lagi? Silahkan. Konspirasi. Ya? Hukum. Jelas. Dari awal memang sudah konspirasi hukum. Hei anak-anak UI. Ada fakultas hukum? Melahirkan itu gak? Apa produk dari fakultas hukum UI? Apa produk dari fakultas hukum UNPAD? Apa produk dari fakultas hukum Erlangga? Apa produk coba bertahun-tahun negara ini merdeka? Masih tetap KUHP yang asli dari produk dari Belanda. Belanda pergi, hukumnya tinggal. Belanda pergi, sejarahnya tinggal. Saya udah bahas sejarah waktu itu ya. Sejarah Belanda yang kita pakai. La ilaha illallah. Iya. Iya. Udah anteng dia ya. Subhanallah. Kok sih jampang kebun korma? Bukan isinya file gue nih. Konspirasinya mana? Oh ya, disini. Belum mulai. Kenapa ya? Sabotase ini. Nah ini bagian dari konspirasi. Bagian dari konspirasi. Baik, kita lanjutkan. Biar enggak ada ini. Sudah tahu, kalau dihitung-hitung, konspirasi apa terbesar abad ini? 100 tahun. Atau 50 tahun, atau 20 tahun lalu sampai sekarang. Konspirasi apa terbesar? Perdagangan bebas. Itu konspirasi bagian daripada Illuminati. Konspirasi perdagangan bebas. G7, G20, itu adalah konspirasi yang luar biasa abad ini. Yang membuat apa? Bebasnya mereka menjajah. Tanpa harus dengan senjata. Hilangnya kedaulatan kita. Yuk, kita punya kedaulatan apa? Obat. Obat. Kaga ada. Bukan punya kita semua, hampir semua obat kita enggak punya. Yang kita punya cuma obat kuat. Ramuan Madura. Selesai. Yang lain enggak punya. Coba beli tuh tukang obat. Mana punya kita? Di-stop aja obat kita. Enggak bisa berbuat apa-apa. Kita enggak punya kedaulatan obat. Konspirasi luar biasa. Makanan, minuman, kagak ada. Ambil cuma dapat air putih doang, menu gerinti gua. Ini bukan produk Indonesia. Gua kagak mau minum. Ini bukan produk Indonesia. Gua kagak mau minum. Yang gua mau, tuh di bawah tuh. Nasi goreng Bang Maman. Asli Indonesia. Makanya ditawarin nasi, tadi kagak mau. Itu, nasi goreng. Disangka saya bercanda. Ini beneran. Jangan pedes. Turun ke satu orang. Disitu sih goreng itu. Disitu. Jangan terlalu pedes. Sedang aja. Keloran dua dicampur. Mana ada yang ngalahin ke begitu. Nikmatin coba. Kita terjajah selama ini oleh sari roti. Betul? Sampai sarapan musir roti. Padahal kita punya ongol-ongol. Padahal kita punya segala macam yang hebat. Ancemoy. Tahu ancemoy loh. Tadi saya bahas sejarah sama ibu-ibu. Saya bahas sejarah soal apa? Soal sejarah pembentukan agama Kristen. Karena ibu-ibunya memang kepengen. Karena katanya bayar anak-anaknya kuat. Karena disitu. Ya di daerah galur. Banyak Kristenisasi. Saya bahas. Saya bilang pada waktu itu. Raja Konstantinus. Yang membuat. Siapa bu? Ketimus. Tadi beneran. Nenek-nenek. Ya ampun. Ketimus ya Allah. Ya? Ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati persis sebelum ini sebelum peledakan ini mereka sedang krisis melek saudara saya ini apa ya ini kacamata saya seorang ya apalah seorang haikal lah yang lagi lapar dan kepengen nasi goreng lah ya seorang haikal lah ya Indomaret Alfa Maret adalah sebuah konspirasi penghancuran penggembosan dan perontokan ekonomi yang didahului oleh raja dirajanya Carefour Hypermart apa lagi Giant ya dan sejenisnya yang di negaranya sendiri gak boleh dan potongan-potongan itu aduh sebagai mantan supplier 7 tahun saya supplier untuk Carefour ya untuk Hypermart dan sebagainya Masya Allah potongannya listing fee-nya sewa gondolanya shrinkage-nya fee-nya SPG-nya SPM-nya ya biaya kantongnya biaya nge-printnya aduh pengutannya itu dahsyat sekali yang membuat apa yang membuat gak bisa bergerak tapi harus kalau gak gak dikenal akibatnya apa kita jualannya di retail nyari untungnya di retail nah ini konspirasi satu supermarket besar buka 30 warung tutup akhirnya punya dagang apa itu orang bergantung akhirnya konspirasi kita gak punya kedaulatan obat tadi obat di stop kita gak punya apa-apaan kita gak punya kedaulatan apaan apalagi makanan kita gak punya di stop udah bangkrut kita aduh kalau temen-temen tahu apa yang saya tahu saya jadi pusing karena itu saya cerita biar saya hilang pusingnya biar anda yang pusing sekarang saya baru pulang dari Lampung ibu tahu singkong berapa sekilo ibu pulih di pasar berapa singkong di pasar yang itu bilang lima yang itu dua puluh abis ini dia keluar dagang berdua gua jual sama lu deh ibu saya dari Lampung ibu tahu di Lampung berapa harga singkong sekilo 250 perak ada yang sampai 300 perak itu petani singkong nangis bagaimana jualnya bagaimana cara jualnya cuma dihargain 300 perak kenapa untuk upahin orang yang cabut aja gak cukup untuk dirinya cabut aja dari ujung ke ujung cuma dapat berapa kilo dan dia lapar dia beli makanan habis untungnya itu kecuali kalau dibeli nasi goreng masih cukup saudara ini kok bisa semurah itu ibu-ibu mau tahu sahabatku sekalian mau tahu kok bisa semurah itu inilah yang disebut GMO apa GMO tuh kurang update sih udah saya tutup sebentar saja 5 menit sambil menunggu anda tahu apa GMO ini luar biasa pentingnya ini salah satu rekayasa terbesar kenapa harga singkong bisa dijual sekilo 100 perak kenapa kedeli bisa dijual 100 perak sekilo kenapa GMO biang keroknya sekarang buka apa itu GMO di mbah google tanya silahkan food kata kuncinya food GMO ayo ayo apa baca ya apa itu genetically modified organism apa artinya bayangkan kedele palsu singkong palsu kacang palsu entah dari apa dibuat MUI lagi ngebahas ini dan insyaallah akan mengeluarkan fatwa haram dan kalau itu mengeluarkan fatwa haram tempe petani-petani tempe akan berjaya petani-petani tahu akan hebat kenapa karena selama ini mereka gak bisa jual impor semuanya petani-petani singkong akan hebat dulu kita punya beras kita berjaya dengan beras beras kita dibeli dimakan sama semua negara-negara itu Malaysia dari kita Singapura dari kita Thailand dari kita Hongkong Bangkok semua beras kita yang dimakan di jaman Paharto sampai kita suasembada surplus berlebihan sekarang tidak sanggup lagi kita impor semuanya kita tidak punya kedaulatan lagi andai kata keran itu di stop makan apa kita makan apa terigu bukan punya kita teh bukan kita bukan kita punya sampai helios nyam-nyam citato sari wangi bukan lagi punya kita pagi-pagi kita mau beli nasi mau beli mau buat nasi goreng contoh ah lu gimana sih pagi-pagi coba aja tek 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 pagi-pagi buka lihat berasnya dari China dari China pakai cabai bawang impor Bangkok pakai kecap kecap bango punya unilever coba coba ya siang telur telurnya impor nah hiburan Masya Allah ini rekayasa terbesar abad ini untuk negara kita dan kenapa ini sumbernya teman-teman ini sumbernya George Bush la'andatullah alaih ya lihat ini 9-11 investigate 9-11 investigate orang bule aja minta investigate World Trade Center Building 7 didn't just blow up itself gedung WTC itu tidak meledak dengan sendirinya mustahil kontrol demolition peledakan yang terkontrol WTC 1 2 dan 7 lihat demo anti-bus emang sampai kesini berita ini kagak saudara ini saya abaikan kita lagi bahas beda Illuminati saya gak bahas ini number one in the world teroris hundred of arsitek and engineers demand a real 9-11 investigation for 9-11 truth ini nyata saudara ini rekayasa ini sebentar saya gak bahas dulu ini panjang pembahasannya ya ini bagian Illuminati nasi uduk tenabang ya ini juga Illuminati topi petani Illuminati juga Illuminati free mesen pulang bayar loh George W. Bush did 9-11 ini pelakunya pelakunya dia did Bush we love Bush dead we love Bush dead dan ini telah terjadi tahun 93 telah dibuat di komik udah jadi ya dan ini tuh di normal bebek ASK ASAB about Illuminati ya former presiden Italia mengatakan it's a common knowledge Mossad CIA behind 9-11 terror attack ngapain ini konspirasi ini ini dia konspirasinya Tua agak 4 6 jupan 6 11 13 orang anda tahu logo apa ini kan oke teman-teman sekalian inilah konspirasi terbesar abad ini ngapain mereka begini untuk legitimasi mengatakan Islam itu teroris sampai ke Indonesia sampai ke seluruh dunia saat ini begitu ada peledakan teroris Islam teroris keras radikal Islam teroris keras radikal saudara apa-apaan begini apa-apaan begini dia yang buat kok umat Islam yang dituduh dia yang buat sendiri sampai ke sekarang sampai ke begini coba lihat lahawla walakuwata illa billah jahat sekali dan ngapain dia bilang begitu coba perhatikan pada saat itu Amerika sedang krisis soal apa pangan soal apa minyak dan dia kekurangan minyak lalu dari mana cara minyak saya ambilnya dari mana Afghanistan Iraq ngapain caranya dengan menciptakan sebuah 9-11 untuk legitimasi ini di akibat ini Amerika menyatakan perang ini apa namanya Osama bin Laden berada di atasnya di atas kejadian ini lalu lalu ditrace pilotnya inilah nama pilotnya gak taunya pilotnya udah mati 4 tahun yang lalu yeee laknat loh ya dan seterusnya dan dia ya ketahuan ya dia anggota daripada salah satu petinggi illuminati ini 9-11 lihat bapaknya bilang out of this trouble times our fifth objective new world order dia ngomong tanggal 9-11 tahun 90 coba dia rapat 9-11 untuk keputusan ini dan 9-11 sebelumnya adalah sebuah konspirasi antar umat Yahudi ya 9-11 9-11 9-11 investigate building singkat cerita singkat cerita nah ini ya siapa saja mereka ada file-nya singkat cerita saya gak mau itu yuk kita lanjutkan tadi ya ada rencana ini ya 2 ya ya selamat menikmati 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 Pondasinya ternyata rapi sekali. Terata. Dan diwawancara orang yang masih hidup. Habis ini. Ini sebuah bukti nyata. Lantai delapan meledak jauh sebelum ada pesawat. Beberapa detik. Beberapa detik sebelum pesawat tiba. Film Flash Gordon. Iron Man. Pesawatnya menghantam dua gedung. Dan kemudian. Menyihir. Pentagon. Ya. Dan ternyata. Ada dari beberapa gedung. Ya. Lurus. Tapi lihat nanti ada pesawat dari sini. Versi WB. Ya. Versi Warner Bros. Dia cuma ngeliat bola. Bukan pesawat. Dia cuma ngeliat bola. 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 Dada Drone Keluar di Mare Keluar di sini Keluar di situ Jadi ini Dronenya Semuanya Investigasinya Copy filenya 480 orang Yahudi gak masuk kerja Putusnya di sini Rekayasanya ini nembus Lihat gak nembus Kurang canggih Photoshopnya Kurang canggih Photoshopnya Lihat nembus Bagaimana mungkin pesawat sebesar itu Satu lewat sini Satu lewat sini Ya Sudah Inilah para investigasi yang mengatakan tidak pernah ada peledakan itu Bukan Osama bin Laden yang melakukan hal itu Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Teman-teman sekalian Buka mata lebar-lebar Masih banyak ternyata Kalau saya apa nih Scientific Scientific proof Scientific proof Ini bagian daripada ilmi Nanti kita diskusi sebentar Dan bagaimana cara menyikapinya Ini richplanet.net Setelah bisa buka Kalau masih ada file ini Ya Bahkan ada gedung di sebelahnya Ini lengkap sekali Ilmiah sekali Apakah ini Boeing 767 Lihat 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 Ini lengkap, ini ilmiah sekali, membuktikan betul-betul ini sebuah rekayasa dan film semata. Dan orang-orang ini penuh bertanggung jawab, lihat tanpa bayangan, waduh senjata tanpa bayangan. Lanjutan daripada film, si kuning mengambang. Dan seterusnya cukup kita mau diskusi soal Illuminati. Ini lebih kelihatan sekali ini ya. VLV bisa? VLV Tidak menemukan pesawat telepon, tidak menemukan apapun yang kamu temukan hanyalah potongan-potongan segini. Ini bukan ledakan pesawat, ini bom. Dengar barusan, saya harus ledakan sebelum isu pesawat. Bigger, big explosion. Sayang sekali berita-berita seperti ini tidak sampai di sini. Nah ini dia yang buat, dia yang ngerancang gedung ini. Ini dia yang ngerancang. Dan yang ditemukan sangat mengecewakan dia. Yang ditemukan adalah potongan-potongan, tuh terus nanti makin-makin dekat. Potongan-potongan yang nyata, yang sama. Gagal secara bersamaan. Penyanggaknya bangunan semua hilang. Se-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap gitu ya. Betul-betul sebuah controllable. Lihat potongannya semua sama. Lihat potongannya semua sama. Ini adalah sebetul-betul biadab. Biadab, jahat sekali. Teman-teman sekalian. Yang saya mau sampaikan adalah inilah fakta rekayasa. Fakta. Materi kita apa namanya? Konspirasi. Itu udah mulai error itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta bahwa konspirasi yang terjadi pada 9-11 berbekas dan sangat kuat dampaknya sampai detik ini, sampai di negara kita tercinta. Dominasi Amerika yang begitu dahsyat, begitu masif di semua jajaran mereka, di internet mereka, di film mereka, di Hollywood mereka, di semua industri entertain mereka yang telah membuat umat Islam tersudut. Dan saking tersudutnya, kita masih ikut-ikutan dan berhasil membuat gegap gempita. Cuman 6 orang yang mati di Paris, dunia berduka. Dunia berduka. 6 orang doang yang mati di Paris. 4.800 bayi muslim. Tidak ada sebuah ungkapan bela sungkawa. Berhasil tidak? Luar biasa. Dunia saat ini mencekam umat Islam menjadi bulan-bulanan. Dan dengan terpilihnya Donald Satan Trump, membuat kita semakin jelas mana lawan-lawan yang sebenarnya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, inilah konspirasi terbesar abad ini. Dan diskusi kita mulai, apa yang bisa dan harus Anda lakukan. Setelah tahu ini begini. Setelah saya sampaikan konspirasi mulai makro, eh mikro dulu tadi. Mikro konspirasi HOAX. Konspirasi GN... GMO. GNBI. Konspirasi itu semua saya ceritakan dengan clear. Lalu ternyata ini bagian daripada konspirasi dunia. And... Wahai anak muda. What should you do? Silahkan. Bertanya? Boleh. Lebih awal. Tafadda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama, terkait konspirasi mungkin yang saya rasakan juga ada keterlambahan ekonomi. Begitu kuatnya mereka menekan perkembangan ekonomi Islam. Tapi yang anehnya lagi, kenapa ekonomi syariah itu lebih, pembelajarannya lebih kuat di luar negeri. Misalnya di London ya. Di London itu kau tanya malah, orang kalau mau belajar ekonomi syariah, salah satunya ke London. Yang notabene bukan negara muslim. Terus yang kedua, untuk persiapan akhir zaman, katanya kita kan harus belajar tiga ya. Berkuda, berenang, bermanah. Cuman saya pernah dengar, katanya urutannya kita harus berkuda terlebih dahulu, berenang, baru memanah. Masalahnya kan sekarang yang paling gampang kita laksanakan itu memanah dari segi biayanya dan waktunya juga. Mungkin mohon penjelasan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesudahan dari konspirasi besar ini, Pak, untuk umat Islam yang termaktub dalam hari sempurna itu gimana? Apakah umat bisa makan musnah, menang atau gimana, Pak? Hasil dari konspirasi ini, untuk umat konspirasi ini, Pak, kesudahan dari konspirasi. Kesudahan dari konspirasi. Untuk umat Islam yang termaktub dalam Quran dan hadis. Apakah akan hancur atau membuat kemenangan? Kesudahan dari konspirasi. Endingnya gimana, Pak? Cerita endingnya bagaimana? Alhamdulillah. Lagi, lagi, lagi. Sampai gue habis, baru gue jawab. Pertama apa tadi? Pertama apa? Pertama apa? Oh ya, kalau. Lagi, lagi. Masih ada sedikit lagi, tinggal dua suap. Terima kasih. Lagi, silahkan. Ibu, ibu. Dua. Ustaz, kalau Cina itu termasuk bagian dari ilmu menanti juga bukan ya? Karena kan yang kelihatan di Jakarta terutama ya, itu kan seperti ekonomi itu kan mayoritas memang dikuasai sama Cina ya? Nah, itu apa termasuk bagian dari ilmu menanti yang tadi itu? Baik, silahkan. Terima kasih. Terima kasih ya Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, untuk akan ada huru-hara di akhir zaman, apakah itu seluruh dunia atau satu tempat tertentu misalnya Syam aja atau seperti apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sama-sama tahu kalau sekarang kan Presiden Amerika itu kan sudah berganti dari Obama menjadi Donald Trump. Nah, terus kan kita sama-sama tahu kalau konspirasi 9-11 itu sendiri terjadi kan karena adanya... Oh ya? Konspirasi 9-11 itu kan terjadi karena adanya krisis minyak yang ada di Amerika. Awalnya kan. Nah, makanya dari dulu sampai sekarang Saudi Arabia itu kan temenan sama Amerika. Nah, sekarang kita sama-sama tahu kalau Donald Trump itu seperti itu sikapnya terhadap Muslim. Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Ustaz genergio yang bakal kita terima gitu. Karena kita sampai sekarang Saudi Arabia itu tetap berkata dengan Amerika kan. Karena Amerika kan butuh minyaknya Saudi Arabia. Saya jawab pertama tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah mereka menganggap itu bukan Islam. Karena itu dia menganggap bahwa inilah sistem terbaik untuk saat ini. Dan sampai yang akan datang. Dia masih menganggap seperti itu. Ini adalah sistem yang terbaik. Karena itu dia mengatakan bahwa dunia nantinya semua akan menuju kepada syariah. Jadi gak heran kalau Amerika, Inggris sekarang sudah mulai syariah. Bank of Michigan syariah. Dan Bank Swiss menerapkan syariah. Kenapa? Karena mereka melihat ini sebuah kehebatan sistem yang dirancang oleh Nabi Muhammad. Di Indonesia, perputaran uang syariah di bisnis syariah gak sampai 2%. Gila. Gila. Gak sampai 2%. Ini yang parah. Kita masih terkungkung dengan sistem ekonomi ribawi. Dan untuk pertanyaan kamu yang kedua. Mbak. Apa? Urutannya. Gak termasuk urutan mas. Gak ada urutan. Bahkan. Bela diri. Secara keseluruhan. Renang. Kuda. Mana. Siapa bilang panah lebih murah? Berenang paling murah. Dikali. Dikali. Gratis. Bisa kapan saja. Ya kan? Berenang. Dikali. Dan itu lebih masuk akal daripada benang di kolam renang. Mau ngapain? Benang dikali. Zaman kita masih kecil dulu. Saya berenang dikali. Mandi dikali. Mandi dikali siriwung. Kali batak. Itu zaman dulu gitu. Zaman orang tua saya. Mandinya selalu dikali gajah madah. Bening. Ampe dasar kelihatan. Ya. Sekarang lo nyelem. Gak bangun lagi. Ya. Luar biasa. Nah. Jadi. Tidak urutan. Semua serentak. Secara serentak. Boleh-boleh aja. Kalau mau dibilang urutan. Ya silahkan aja. Gak ada masalah. Ya soal itu. Lalu yang kedua. Bapak. Ending daripada cerita ini gimana sih? Gitu ya. Akhir dari konspirasi ini bagaimana? Akhir dari konspirasi adalah. Kalian akan berperang. Melawan Yahudi. Islam dan Yahudi. The end of the world itu Islam dan Yahudi. Itu endingnya. Dan kalian akan menang. Kalian akan membunuh umat Yahudi itu. Pertanyaannya. Kan ada Kristen. Kemana mereka? Kemana mereka? Jangan lupa. Ada Nabi Isa saat itu. Dan orang-orang Kristen yang taat sama Nabi Isa. Dia akan masuk kembali ke dalam agamanya. Yaitu Islam. Dan orang Kristen yang ingkar kepada Nabi Isa. Dia akan memilih Yahudi. Sebagai basisnya. Kan ada Syiah. Ya. Syiah pun demikian. Ada Imam Mahdi. Imam yang ditunggu oleh mereka. Dan oleh kita juga. Nabi Isa juga. Ditunggu oleh kita. Dan mereka juga. Syiah. Jadi Syiah. Ketika dia mendengar kata-kata Imam Mahdi. Syiah yang masih punya otak. Tinggal dikit. Syiah yang masih punya otak. Dan dia mendengar kata-kata Imam Mahdi. Dia akan masuk ke dalam Islam. Dan Syiah. Yang mayoritas. Kan gak ada otaknya mayoritas. Dia akan ikut kepada Yahudi induknya. Karena itu Nabi mengatakan. Dajjal akan muncul dari Isfahan. Dimana Isfahan? Iran. Itu dia. Itu endingnya. Dan menanglah umat Islam. Berjaya. Untuk berjaya. Perlu ditindas. Perlu ditindas. Ditindas ini akan menjadi kekuatan. Bola bekel. Mau melanting tinggi. Di banting. Makin tinggi. Bantingnya makin melambung. Itu sunatullah. Sunatullahnya begitu. Nabi Adam AS. Emang turunnya bareng. Berdua sama Hawa. Gitu. Kagak. Nabi Siti Hawa di Mekah. Nabi Adam di India. Berjalan dulu. Mesti berjuang. Baru pertolongan Allah datang. Nabi Ibrahim. Dipakar dulu Pak. Untuk menjadi seorang. Ini jail kalin nasi imaman. Nabi Nuh. Kenapa? Kok kayaknya Allah iseng banget. Suruh buat perahu. Di atas gunung. Ya. Di hutan aja. Biar gak repot. Kan gak ada traktor. Zaman dulu. Gak ada. Trakindo utama. Betul. Nah itu. Kenapa Pak? Karena Allah harus lihat. Lu berusaha dulu. Baru dapat pertolongan Allah. Lu susah payah dulu. Mau gak mau begitu sunatullah. Ini Allah yang tentukan kok. Hukum secara ini. Secara begini. Nabi Musa. Kenapa harus belah laut setelah habis daya upaya. Belakang Fir'aun. Depan laut. Kiri gunung. Kanan gunung. Baru. Allah kasih kemampuan belah laut. Dan cuma sekali. Enggak sekali. Berkali-kali. Kalau berkali-kali. Kemana-mana belah-belahin aja laut gitu. Sekali-kalinya. Dan itu ketika sudah habis daya dan upaya Musa. Kapan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah? Ketika tersudut oleh tentara Judas Eskariot. Ya kan? Semua Nabi begitu Pak. Kapan Nabi Muhammad diizinkan Futuh Mekah? Setelah peperangan demi peperangan. Terlampaui. Baru. Dapat Futuh Mekah. Mau gak mau sunatullahnya begitu? Habib Rizik. Dikriminalisasikan. Habib Rizik gak takut. Gak takut. Habib Rizik sering berkata pada kita. Satu ulama dibunuh. Satu ulama ditangkap. Seribu ulama akan Allah bangkitkan. Biar dia jadi martir. Biar beliau wafat. Beliau biar mati di penjara. Beliau gak ada takutnya sama sekali. Dan jangan lupa saudara. Empat dari khalifah Rasulullah. Hanya Abu Bakar Siddiq yang mati di atas kasur. Umar bin Khattab dibunuh. Usman bin Afan dibunuh. Ali bin Abi Talib dibunuh. Lima sahabat utama terdekat Rasulullah. Bila Ja'far bin Abi Talib dibunuh. Zaid bin Harisah dibunuh. Abdullah ibn Rawah dibunuh. Dua yang paling dekat dengan Rasulullah pemuda. Tolha bin Ubaidillah dibunuh. Jubair bin Awam dibunuh. Jadi wajar begini perjuangan saudara. Bagaimana dengan ulama-ulama. Imam Syafi'i di penjara. Imam Hanafi'i di penjara. Imam Maliki'i di penjara. Imam Hambali'i di penjara. Jadi wajar perjuangan seperti ini. Bahkan kalau Antun tahu. Bukhari. Perawi hadis nomor satu di dunia. Wafatnya secara menyedihkan di penjara. Dan digebugin. Dan dibuang mayatnya ke Bukhara. Jadi begini rumrah. Wajar dalam perjuangan. Ulama' dikriminalisasikan. Wajar. Ini perjuangan. Dan gak usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjat. Digonjlok. Dihina. Dinistakan. Dibully. Dia gak tahu. Bahwa cara-cara dia seperti itu. Justru akan membangkitkan Islam. Ini viral di luar kan. Facebook kan. Eh sini. Lo lihat ya. Lo denger. Ayo di zoomin. Muka saya di zoomin. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam. Justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan anda tidak akan pernah tahu rasanya. Bagaimana. Kalau umat Islam sudah marah. Kalau. Kalau saja. Ulama' ulama' yang tergabung. Dalam 212. Mengeluarkan fatwa jihad. Abis kalian. Takbir. Kita gak ada takutnya. Boleh jadi kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Sudara. Kurang ajar. Gak ada. Wajar. Perjuangan memang seperti ini. Bismillah. Lila'i kalimatillah. Tadi siapa lagi yang bertanya? Setelah Bapak. Antum. Bagaimana status ekonomi? Gua bacain dengan detail loh. Gua bacain dengan detail. 50,3 persen kekayaan nasional kita dikuasai hanya 1 persen dari keluarga kaya. Coba. 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen ekonomi nasional. Sedang selebihnya yaitu 23 persen diperebutkan oleh 90 persen penduduk. Asing di bank. Bank asing menguasai 77 persen perputaran uang. Menguasai 85 persen sumber daya alam. Menguasai 71 persen hutan-hutan. Dan jangan lupa. 44 dari 50 orang terkaya Indonesia adalah Cina. 44 orang dari 50 orang terkaya di Indonesia adalah Cina. Sudah jelas Pak? Nyesel gak lo tanya? Sakit hati kan? Sekarang giliran. Anda yang pusing. Wahai Ibu. Sama Ibu-Ibu musuh sopan gitu. Wahai Ibu. Ibu tadi bertanya. Luar biasa. Yang tiga emang gak luar biasa. Ibu bertanya luar biasa. Sampai saya lupa. Oh iya. Apakah mereka termasuk dari bagian Illuminati? Jelas bagian Illuminati. Jelas sekali. Apakah mereka bagian dari Dajjal? Jelas sekali. Salah satu perusak bangsa akhir zaman. Kata Nabi apa? Berkulit kuning. Bermata sipit. Yee. Mereka. Mereka. Bangsa dari timur. Yang bermata kecil dan berkulit kuning. Mereka. Itu bagian daripada kekacauan dunia. Betul pertanyaannya. Terkonfirmasi. Ya. Ya. Yang antun yang antun yang tanya tadi apa? Soal. Dekatan. Trump. Minyak. Dekayasa. Saudi Arabia. Begini. Tidak sesederhana itu melihatnya. Ya. Tidak sesederhana itu. Saudi Arabia pun ingin melepaskan diri dari cengkraman Amerika. Cuma tidak bisa langsung drastis. Maka ini namanya perang dunia. Tapi perlahan tapi pasti mengurangi dominasi. Maklum pada waktu itu tergadaikan. Oleh apa? Oleh uang mereka. Tergadaikan oleh perang 98. Sampai sekarang masih utang. Bayarnya pakai minyak. Amerika biadab laknatullah. Itu ditagih Saudi Arabia pada waktu perang Iraq. Antara Kuwait dengan Iraq. Kan mau ke Saudi itu ya. Lalu Saudi ngundang. Ngundang Amerika. Itu harus bayar. Bayarnya pakai minyak. Sampai sekarang enggak kelar utangnya. Setiap peluru dibayar kok. Telah mengeluarkan sekian peluru. Buset dah. Dibayar itu bu. Jadi enggak sesederhana itu. Belum lagi uang-uang raja itu. Dipegang taruh banknya di Bank Amerika. Belum lagi segala macam. Rahasia-rahasia yang dipegang. Mohon maaf sekali. Ah udah enggak asik lah ngomongin. Ntar deh. Ibu Japri aja sama saya deh. Konspirasi. Baik teman-teman sekalian. Sudah lewat sekali waktunya. Disediakan sampai dengan jam 22. Sekarang 22 lewat 20. Saya mohon izin. Kalau dengan demikian. Mudah-mudahan ini terpicu. Membawa kita lebih kuat girahnya. Tujuan daripada Anda mengetahui ini. Adalah girah. Apa itu girah? Semangat. Kecemburuan. Bahwa kita enggak rela diginiin. Tapi bukan cuma enggak rela. Bisa. Salat subuh berjamaah di masjid. Bisa. Dan selama-lama. Lama-lama. 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 Lama-lama-lama. Lama-lama-lamanya. Bisa. Kalau antum melakukan itu. Antum punya kontribusi. Untuk mengenyakkan. Orang-orang jahat kepada negara. Kalau antum bisa lakukan itu. Kalau antum bisa penuhi setiap kajian. Antum berkontribusi. Terhadap menghapus semua. Orang-orang jahat yang ada di Indonesia. Kita tahu. Banyak orang jahat di Indonesia. Banyak. Enggak satu. Mereka punya niat busuk. Mereka niat jahat. Mereka menjual Indonesia. Dengan keuntungan yang sedikit. Mereka telah taruh uang-uang mereka di luar negeri. Mereka pengkhianat-pengkhianat abadi. Mereka pengkhianat-pengkhianat. Bajingan. Mereka menggadaikan Indonesia. Mereka menjual pulau-pulau. Mereka menghutang kepada Cina. Dengan bunga yang menyekik leher. Dan mereka yang memaksa bank-bank itu. Untuk mendapatkan hutang-hutang itu. Mereka punya niat jahat. Mari. Kita. Tanah kita di sini. Lahir kita di sini. Cinta, tanah, air, negara, kesatuan Republik Indonesia. Yang beragam. Dahulu kita akur. Betul. Dahulu kita tentera. Betul. Tetangga saya Kristen. Tetangga saya persis Cina. Rumah saya kiri-kanan Cina. Kiri Kristen. Aman. Tentram. Kami seperti saudara. Saya suka datang ke dia. Apalagi waktu dulu. Saya datang karena anaknya cantik sekali. Dulu jaman jahiliah. Dan belum nikah. Itu konspirasi. Itu ya. Kami bertetangga nikmat. Sekarang gara-gara Ahok ngomong begitu. Kita kayaknya jadi musuhan. Jadi musuhan. Teman-teman saya banyak banget. Di Facebook. Di Twitter. Banyak banget teman-teman saya. 70% bahkan teman-teman saya Cina. Karena pekerjaan saya sebagai konsultan penjualan. Yang menggunakan jasa saya. Banyak dari Unilever lah. Sayap Mas lah. Johnson lah. Kit lah. Glade lah. Banyak sekali. Dan produk-produk itu notabene ini dimiliki oleh orang Cina. Dan klien-klien saya juga. Banyak sekali klien-klien dari Cina. Dari asuransi. Dari berbankan. Sebagai macam-macam. Dan sekarang akhirnya gara-gara Ahok. Jadi seperti putus. Twitter saya. Dari 200 ribu follower. Tinggal 60 ribu. Terbukti 140 ribu Cina semua. Facebook. Banyak unfollow. Di BBM. Banyak Delcon. Apa ini begini? Apa begini? Kok jadi musuhan gitu loh. Gara-gara satu orang itu. Maka dengan berkahnya pengajian-pengajian ini. Allah tumbangkan mereka. Allah tumbangkan dan termasuk semua partai-partai yang mendukungnya. Dan Allah hancur leburkan tentara-tentara polisi-polisi bila ada yang mendukungnya. Amin. Al-Fatihah. Dan dengan berkah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka yang masih ada waktu. Allah kembalikan untuk jayanya Islam. Allah kembalikan hati mereka. Allah kembalikan fisik jiwa raga mereka. Untuk membela Allah dan Rasulnya. Untuk mempertahankan eksistensi Al-Quran dan hadis di Indonesia ini. Biahnaki ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Bibarkatir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Barangkali diantara kita ada yang punya hajat. Tapi belum bisa kita laksanakan. Barangkali diantara kita ada keperluan. Tapi belum bisa kita penuhi. Barangkali diantara kita ada kesusahan dalam rezeki. Tapi belum bisa ada proyek-proyek yang gul. Barangkali diantara kita ada yang masih melamar. Tapi belum bisa diterima di tempat yang kita tuju. Barangkali di tempat kita sekarang ini. Masih ada yang masih nganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Barangkali diantara kita masih ada yang punya hutang. Tapi belum bisa melunasi hutang itu. Mudah-mudahan dengan berkah surat Al-Fatihah. Allah berikan kita kemampuan. Kemampuan dan kemampuan. Kekayaan, kekayaan dan kekayaan. Untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Al-Fatihah. Barangkali diantara kita ada yang sakit. Dan belum sampai bisa kita penuhi untuk pengobatannya. Barangkali yang sakit diantara kita. Atau anak kita. Atau istri kita. Atau suami kita. Atau ayah kita. Atau ibu kita. Atau keporakan kita yang kita sayangi semuanya. Barangkali belum bisa kita penuhi. Barangkali belum bisa disembuh sampai sekarang. Dan belum ketemu obatnya. Dengan berkah surat Al-Fatihah. Dengan asbabnya taklim-taklim ini. Allah sembuhkan. Allah angkat penyakit kita semua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Walikul inyatina sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sirahat Allah. Al-Fatihah. Barangkali diantara kita. Masih ada yang punya hajat. Tapi belum terlaksana. Masih ada yang belum mendapatkan pasangan. Tapi belum ada yang cocok. Mudah-mudahan dengan berkah surat Al-Fatihah. Allah lapangkan kemudahan itu. Al-Fatihah. Allahumma bihaqil Fatiha. Wa bikaramati Al-Fatihah. Wa bisirri Al-Fatihah. Wa bilmu'jizat Al-Fatihah. Iftahlana abu-abu al-khair. Wajalna min ahlil khair. Ya farijal ham ya kashifal gham. Ya mal yabdihi ya ghafir wa yarham. Wa akhiru dahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.